Intro Kamu teh gimana sih Kum? Katanya mau berhenti masak buat Koswara Kan kamu tau Koswara ngelebarin kiosnya Beli satu lagi Saya jadi masaknya jadi lebih banyak Ya itu namanya ngecari penyakit Kum Hidup udah enak, dinafkahin istri Bukannya di rumah ngurus pebrik Iya Saya mah aneh sama kamu Kum Nanti geliran pebrik kabur baru nyaho kamu Baru bling satang kamu Kum Saya juga bingung sama kamu Ceng Kenapa sih setuju-setuju aja sama pendapat saya Inovatif atuh cari yang lain Eh Pedut Eh Yang nanya duluan teh saya Bukan kamu, kamu ngikutin Itu kaya tidak bisa melihat Koswara ya Mana Kum? Gak ada Koswaranya Koswara itu contoh Contoh buat kita Agar kita Agar kita bisa keluar dari dunia kita yang terbalik ini Emangnya ada salah apa sih sama kehidupan kita? Kum Ngapain sih kita harus keluar Kum? Ngapain? Iya Kum Kan gak ada yang ngusir kita Ngapain kita keluar? Kehidupan orang itu beda-beda Ada yang suami cari uang di luar Istri di rumah ngurus anak Ada lagi yang istri kerja di luar cari nafkah di luar Suami ngurus anak di rumah Terus salahnya di mana? Salahnya ketika misalnya kamu ngirim orang ke luar negeri Tapi yang kamu kirim istri orang Astaghfirullahaladz Ya kan Ceng? Iya Kum Kan nafkahnya gak rupet Ngapain kita cari? Susah ngomong sama kalian Kalian tuh sudah terlalu nyaman dengan kondisi kalian yang sekarang ini Eh sih kerja Kamu kerja Terus Febri bagaimana? Maksudnya jadi kamu kerja di luar Capek-capek cari nafkah di luar Untuk ngebayar orang Untuk urus Febri gitu Ngapain? Kenapa gak kamu aja yang urus Febri sendiri? Masih gak ngerti Kum Cara berpikir kamu tuh gak ngerti loh saya Seneng saya ngeliat Kang Dadang sama Acing akur Kum Tapi saya lebih seneng lagi Kalau Kang Dadang sama Acing itu lagi berantem Menyayangi istri itu dengan cara menafkahi Memenuhi semua kebutuhannya Itu tugas suami Suami menyayangi istri Istri juga harus menyayangi suami Kan sama aja Istri menyayangi suami dengan menafkahinya Mencukupi kebutuhannya Iya kan? Yang mencari nafkah itu ya harus suami Suami Bukan anak bukan istri kita Ini tulang punggung Kum Sogera lihat kos suara Kum Yang masak siapa? Yang nyiapin semuanya siapa? Kos suara? Bukan Kum Engkom Yang nyiapin semuanya Yang masak tuh yang engkom Saya masak? Kum Kos suara tuh tugasnya cuma dorong ngerobak Sampai warung terus ngelayanin pembeli Udah itu aja Sekarang gini Kum Kalau gak ada kos suara Engkom yang masak Kos suara mau jualan apa? Bisa gak jualan kos suara? Enggak Kum Enggak bisa jualan apa yang mau dijual Nah sekarang sebaliknya Kalau gak ada kos suara Engkom bisa dagang gak? Bisa jualan gak? Bisa Kum Engkom tinggal bayar orang buat dorong ngerobak Engkom tinggal bayar orang buat ngelayanin pembeli Buat nungguin warung Tinggal bayar orang Kum Nah sekarang gini Kum Yang nyari napkah siapa sekarang Kum? Engkomnya toko suara Engkom Kum Kamu ngomongnya kepanjangan Ceng Ceng bingung Sekarang gini Kum Jatohnya tersama Yang nyari napkah tuh istri Yang nyari napkah perempuan Cuma kenapa kos suara dibilang tulang tunggu Kenapa kita dibilang tulang rusuk? Karena kita yang urus rumah tangga Kita yang urusin anak Kum Kamu tuh cuma alasan aja Gak mau ngurusin Pebri Biar dibilang tulang tunggu Malu Kalau dibilang tulang rusuk Malu Jangan atok Kum Eh! Kenapa tepuk tangan aja? Luar biasa Ceng Hari ini kamu punya nalar Tungbensi 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 Terima kasih.